Bagaimana itu tugas kelompoknya? Kira-kira dilanjut atau bagaimana? Studi kasus, searching, reasoning, planning, learning, dibahas di pertemuan ini, yaitu misalnya contoh-contoh, sebelumnya juga Ibu sudah menyampaikan beberapa contoh yang dalam bentuk penelitian, kita seperti mereview ataupun melihat apa saja yang telah dikerjakan melalui tak-tak penelitian. Jadi ada materi hari ini adalah membuat studi kasus searching, reasoning, planning, dan juga learning-nya. Kalau searching itu penerapannya cenderungnya ke game, bagian dari depth for search, depth for search, climbing, breadth for search, beam search, breadth for search, kita akan kemudian, ada beberapa, British Museum Procedure, Brands and Bone, Dynamic Programming, and A-STAR Programming. Jadi ini pengembangan dari kalau di RPL itu, jurusan RPL ada namanya matukulia desain penerapan algoritma, yang ini, traveling, traveling search, salesman, pencarian, ini lebih contohnya ke game. Reasoning, cara merepresentasikan setiap fakta dalam bahasa format. Di sini, reasoning, alasan, reasoning, penalaran, kemudian planning, planning adalah suatu metode penjelasan masalah. Jadi kita contohnya pun sudah kita dibuatkan, kemudian ada pengujiannya. Dilanjut, metode learning, konseptual pembelajaran, self-improvement, atau pengembangan diri. Oke. Untuk pencarian, traveling salesperson problem, yang ini adalah mencari jarak terpendek, yang sudah kita bahas di pertemuan pencarian, di mana kita harus memahami ada breadth, breadth, untuk mensimulasikan jarak antara satu kota ke kota yang lainnya, atau dari satu rute ke rute yang lainnya, dengan ada bobot. Jadi ada juga, setelah disimulasikan dengan breadth, dibuatkan dalam bentuk tree. Tree adalah struktur pohon, menggambarkan keadaan secara hirarki. Kemudian ada node, harus bisa dibedakan yang mana node, yang mana nanti child, yang mana leap atau down-nya, mana goal, kemudian jalan buntu atau deep end. Oke. Untuk searching, yang perlu diperhatikan, misalnya kamu membuatkan menganalisa, atau membuatkan pencarian terpendek, harus diperhatikan komplitisnya, yaitu metode solusinya memang ada atau tidak. Jadi ada beberapa penelitian setelah dilakukan tahap pengolahan data, tidak ditemukan solusi. Jadi setelah beberapa tahap, si algoritmanya atau metodenya tidak sesuai. Terakhirnya harus mencari, mengubah data, ataupun mengganti metodenya. Ada juga seperti itu ya. Kemudian harus diperhatikan time complexity-nya, berapa lama waktu yang diperlukan. Selain mencari jarak terpendek, ataupun rute terpendek, harus didapat juga, dibuatkan time yang paling minimalnya. Space complexity. Space complexity di sini, misalnya kamu membuatkan sebuah permainan atau game, harus kamu perhatikan, kalau boleh jangan terlalu banyak mengambil memori, ataupun berapa gigabit-nya. Jadi itu perlu space complexity-nya, selain waktu untuk mengeksekusi, juga space-nya, memori. Optimality, metode tersebut menjamin menemukan solusi. Jadi harus ada memang solusi yang dapat dicapai dengan searching. Itu dia contoh untuk searching. Algoritma searching atau searching algoritm adalah pengembangan kumpulan node. Jadi kalau berbicara searching, ada grab, ada node, kemudian ada permasalahan yang nanti diselesaikan. Ada algoritma Jisakra menyelesaikan masalah, mencari sebuah lintasan terpendek, dari parteks ke parteks dalam grab berbobot. Bobot tersebut itu adalah bilangan positif. Ada algoritma A star, A bintang, pemeriksa node dengan menggabungkan. Ini semua algoritmanya adalah mencari jalan terpendek. Kontribusi yang dihasilkan penelitian ini adalah, kontribusinya adalah penilaian alternatif rute terpendek menuju lokasi tujuan. Saya ibu stop ser dulu. Kita melihat contohnya. Algoritma... Algoritma... Oke. Di sini ada penerapan algoritma dengan... Ini ibu, ini dulu ya, supaya tidak mengganggu. Jadi di sini ada sebuah judul penerapan algoritma A star, bintang, menggunakan grab-grab untuk menghitung jarak terpendek. Ini diimplementasikan untuk... Apa itu ya, namanya rute ya, ataupun permainan. Bisa permainan game, bisa juga untuk misalnya rute di kota, atau rute antar kota, itu bisa. Kalau memperhatikan, ini hasil penelitian pasca sarjana. Berarti yang mengerjakan ini adalah seorang, ini sudah S2 ya, pasca sarjananya. Ada di sini ya. Di sini menggunakan grab adalah pasangan himpunan vortex simple NHCC, di mana setiap sisi berhubungan satu atau dua bersimpul. Jadi di sini grab, salah satu pokok bahasa matematika diskret yang lama dikenal. Jadi di sini disimulasikan dengan judul yang tadi, jarak terpendek. Algoritma A star, ini landasan teorinya, ataupun pembahasan definisi, sebagai salah satu algoritma yang paling sering digunakan, mencari jalur pathfinding. Pencarian itu semua cenderungnya mencari jarak terpendek. Tetapi algoritma A star, pencarian jalur atau pathfinding dengan penurusan grafis atau graf traversal, yaitu proses plotting jalur yang paling efisien antara titik yang disebut dengan node. Jadi di antara titik, ini algoritma star ini, ini persamanya Fn sama dengan Gn tambah Hn, yang di sini dibuatkan, ini yang diimplementasikan ke perhitungan, perhitungan jarak terpendeknya, Fn, biaya estimasi terendah, Gn, biaya dari node A ke node N, Hn, perkiraan biaya dari node N ke node akhir. Di sini diperlukan selain rute, tiap rutenya, harus diketahui juga berapa bobotnya, rute A ke rute B, berapa bobotnya, biaya rendahnya berapa, biaya jadi estimasi terendah, kemudian biaya yang terjauhnya berapa. Nah, ini data yang diperlukan untuk membuatkan algoritma ini. Ini disimulasikan, ada diketahui beberapa ABCD sampai AMG, ini mau disimulasikan mencari jarak terpendek dengan bobot-bobotnya sudah dibuatkan. Contoh S ke A, 10 bobotnya jaraknya, S ke B, 25, S ke 10, ini digambarkan. Nah, di sini F, G, S sama dengan, ini tadi dia, dibuat persamanya, Fn adalah Gn tambah Hn, di mana Fn, F kesekian, biaya estimasi terendah. Nah, ini dibuatkan, Fn, di sini adalah terendahnya 80. Ini dilakukan dengan sesuai rumus yang ini tadi. Ada 6 tahapan, 6 langkah yang dilakukan untuk mencari, menemukan jarak terpendeknya. Nah, contoh ini langkah pertama, dibuatkan grab-nya, ini langkah kedua. Langkah kedua, dia di-close, tercapai di SC dengan open-nya ABFH. Kemudian untuk langkah keempat, ter-close di SCA, SCA, dengan jalurnya atau open-nya di BFHG. BFHG, dihitung berapa F-nya, biayanya, terpendeknya. Nah, di langkah ke-6 ini didapat. Dari ke-6 ini, dilakukan di sini adalah similarity, mencari berapa yang lebih terdekat. Terdekat, terdekat ini. Ini kompositas waktu algoritma A star, ini merupakan, ini tadi ya, mencari algoritma A tergantung heuristiknya, maka ada kasus terburuk work case, yaitu jumlah simpul yang ekspansi, bias eksponensialnya. Nah, didapatlah heuristik optimalnya, atau cost pastinya untuk mencapai tujuan dari X. Nah, dari sini nanti dapat di... Jadi, dia ini setelah dibuatkan simulasi, dihitung berapa jarak terpendeknya, dan di tahap ke-6, iriterasi ke-6 sudah ditemukan, di langkah ke-6, ini dia, di telusurannya adalah di rute SCFHEG, jaraknya 75 km, 75 km dengan tadi penghitungan bobotnya. Ini selanjutnya dibuatkan notasi algoritmanya. Cuman dalam penelitian ini tidak diimplementasikan pada sistem ataupun aplikasi. Jadi, ini dibuatkan notasi algoritmanya, ini yang dia hanya membuatkan algoritmanya, kemudian dibuat dia kesimpulannya. Penelitian ini hanya membuatkan apakah mencapai horistiknya, perfect horitis H yang mengembalikan. Nah, kalau misalnya untuk skripsikan, ini diimplementasikan dalam pengkodingan. Dibuatkan dulu tadi, red, disimulasikan, setelah simulasi, dibuatkan sesuai tahapan algoritma A, setelah algoritma A, dibuatkan ke pengkodingannya. Jadi, dari sini, ini dia abstraknya, kita lihat, biasanya di abstrak itu sudah tercapai tujuan. Nah, ini pencarian yang digunakan dalam simulasi ini adalah algoritma A star dengan fungsi horistik. Tujuannya, mau pelajari, ini hanya lebih fokusnya melihat bagaimana cara kerja algoritma A star dalam mencari rute terpendeknya. Nah, itu dia ya. Sehingga, dari sini, ketika seorang mencari rute dalam keadaan jalanan macet, simulasi ini bisa ingat. Ya, itu dia. Contohnya, itulah contohnya dengan menggunakan searching. Berikutnya, kita masuk ke reasoning. Reasoning itu adalah penalaran. Penalaran ini lebih ke pakar. Pakar itu adalah menggantikan kemampuan seorang pakar. Contoh pakar itu bisa dokter, bisa semacam yang ahli, yang benar-benar memang ahli gitu ya. Yang dipindahkan ke dalam sistem aplikasi ataupun ke sistem yang bisa dilakukan nanti tanya jawab, ada rule. Itu dia ya. Oke, penalaran ini adalah di sini menggunakan case-based reasoning. Ibu stop dulu, supaya bisa kita lihat contohnya. Kasus, sebentar ya. Oke. Kita masuk ke mana di sini ya? Sebentar, Ibu. Lihat dulu. Sistem pakar, modul kuliah. Oke ya. Stop, sir. Jadi, Ibu bagi gini aja. Kalau di pagi, Ibu fokusnya di searching. Kalau tadi, yang sebelumnya ini, Ibu fokusnya di pakar. Nanti ini, Ibu tadinya mau fokus di neuron saraf tiruan. Jadi, ini Ibu hanya memperkenalkan saja. Kemungkinan kamu nanti ditanya, apa itu pakar? Karena ini, sistem pakar ini banyak dipakai, mahasiswa digunakan untuk skripsi ya, menguatkan skripsinya. Jadi, ada beberapa yang diperlu kamu pahami. Ibu tidak tahu apa ya, kurikulum atau apakah ada nanti semacam mata kuliah khusus untuk sistem pakar. Apakah adakah satu kuliah untuk mata kuliah untuk saraf tiruan. Karena fagi logik. Karena itu pembahasannya sangat banyak. Contoh ini, buku, satu buku, satu sistem pakar. Untuk neuron JST juga ada satu pembahasan itu, kalau kita mau detail membahasnya, itu ada satu buku, tidak cukup satu pertemuan. Jadi, memperkenalkan saja, sama seperti Ibu memperkenalkan Fazi kemarin. Jadi, misalnya nanti ini semester 4, dipertanyakan, kamu pernah mendengarkan Fazi? Apa sistem pakar? Pernah, tapi kamu tidak sampai mendalam membahasnya. Komponen Sintipakar di sini adalah representasi dan organisasi pengetahuan. persoalan yang menggunakan if-then, yang memindahkan tadi dari pengalaman seseorang yang memang sudah pakar, menggunakan basis pengetahuan dan ada rule, itu dinamakan sistem pakar. Jadi, di sini ada mesin inferensi. Mesin inferensi adalah pengetahuan pakar seiring tidak dapat dipresentasikan dengan aturan tunggal. Jadi, pengetahuan si pakar ini dibuatkan dalam mesin inferensi. Mesin inferensi ini yang ada dalam bentuk forward chaining. Forward chaining itu adalah mencari bagian jika terlebih dahulu. Jadi, setelah semua kondisi jika dipenuhi, karena pakar ini adalah if-then, 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 hanya dibagi. Forward chaining ataupun backward chaining. Kalau forward chaining ini adalah semua kondisi jika dipenuhi, jika dipenuhi, maka bisa dibuat kesimpulan. Kalau backward chaining ini adalah sebaliknya. Di sini kita lihat ada beberapa aturan. Jadi, kalau untuk forward, kesimpulan di akhir. Kalau ini, ada kita tahu kesimpulannya. Misalnya, si A, penyakit, misalnya penyakit apa ya, keracunan, misalnya. Nah, ditelusuri. Tari dia makan apa? Ini dia. Beda dengan forward. Ini dia diketahui. oke, dia keracunan. Kita tahu dia keracunan. Kita lihat. Gejala keracunan itu apa? Biasanya apa saja yang menyebabkan keracunan. Itu dia ya. Itu perbedaan forward chaining dengan backward chaining. Ini menggunakan, bisa digambarkan, kalau tadi grab, searching, disimulasikan dengan bentuk grab. Ini bisa disimulasikan bentuk pohon keputusan. Jadi, metode yang ini tadi, yang dua ini, backward chaining ini, ini bisa dikondisikan, dilakukan lagi tahap inferensi. Ciri dari pakar itu adalah menggunakan mesin inferensi. Jadi, metode inferensi untuk backward chaining ini ada tiga, yaitu penelusuran juga. Di force search, pertama, dengan kedalaman, bird force search, bergerak dari simpul akar, kemudian bird force search, bekerja berdasarkan kombinasi kedua metode sebelumnya. Nah, inilah yang dibahas untuk mesin inferensi. Mesin inferensi ada beberapa yang perlu diketahui. Contoh, sistem perantaian maju, forward chaining system, ada kembali juga yang sistem backward-nya. Ini ciri dari forward chaining, if then, jika maka, jika maka. Jika saya lapar, maka saya makan. itu dia. Nanti kita ambil kesimpulan. Jika saya keracunan, maka apa yang kamu lakukan? Itu dia. Jadi ada tanya-jawab, itu yang dilakukan dengan aturan-aturan rule. Dalam menentukan kesimpulan itu, setelah ada kondisi awal, ataupun gejala, ataupun data, dilakukan, apa itu tadi, tanya-jawab, jika if then, if then, kemudian maka kesimpulan. Itu dia. contohnya untuk forward reasoning, penalaran. Di sini ada ibu contohkan penalaran. Penalaran. Di sini adalah ada penerapan metode case-based reasoning CBR dalam sistem pakar. Jadi, sistem pakar itu lebih cenderungnya mendiagnosa dengan menggunakan if then, itu rulenya, dan berbasis pengetahuan. Jadi, tidak hanya jika ini, maka ini. Jika dia pendek, jika dia misalnya pendek, maka dia termasuk kurang gizi. Bukan begitu ya. Jadi, ada beberapa rule-rule yang dibuatkan. Contoh judul di sini adalah menerapkan metode case-based reasoning sistem pakar mendiagnosa penyakit tanaman hidroponi. Nah, di sini dibuatkan data yang diperlukan adalah tanaman hidroponi. Cari dulu tanaman hidroponi itu apa. Apa saja. Karena tidak spesifik. Misalnya, tanaman hidroponi contohnya. Ini ada beberapa. Berarti ada beberapa data jenis tanaman hidroponi. Kemudian, ketahui penyakitnya, ketahui gejalanya. Itu dia ya. Jadi, CVR adalah proses dalam mengingat satu kasus pada masa lampau, lalu menggunakannya kembali, mengadaptasikannya dalam kasus baru. Jadi, ada tahapan lama yang sudah terjadi, kemudian dicobakan, diadaptasikan dengan masa yang sekarang ataupun dalam kejadian sekarang. Itu dia. Di sini ada empat tahap yang dilakukan untuk CVR, retrieve, reuse, revise, and retain. Jadi, setiap metode itu ada tahapan-tahapannya dalam menentukan solusi ataupun menangani permasalahannya. Kita perhatikan, di sini representasi pengetahuan untuk sistem pakar ini menggunakan BCR, karena ada nanti sistem pakar kertenifaktor, forward chaining, itu dia ya. Ini menggunakan bingkai. Bingkai di sini data yang diperlukan untuk bingkai adalah ruang slot nama penyakit dan solusi. Jadi, nama penyakit bus akar. Ya kan? Nah, ini untuk bingkainya. Kemudian dibuatkan di sini gejalanya apa, solusinya apa. Jadi, untuk judul ini diperlukan data tadi jenis tanaman hidroponiknya, kemudian gejalanya apa saja, solusinya apa, nama penyakitnya juga apa. Nah, itu dia ya. Ini dia. Jadi, di sini diketahui jenis tanaman di sini untuk penelitian ini ada 10 data tanaman, lektus, kubis, melon, dan seterusnya. Kemudian di sini dibuatkan penyakitnya ada 10. dikodekan, kode penyakit, jenis penyakitnya. Busuk batang, jadi untuk 10. Si penyakit ini memang penyakit yang ada pada hidroponik. Inilah gejala-gejalanya. Gejalanya ada 4, 2. Ini dibuatkan bobot, 3, 2, 1. 1 apabila gejalanya ringan. Contoh, 1, daun berubah warna coklat. Ini gejala ringan. Disebut dia bobotnya 1. 2, batang belunak. Ini 2 itu bobotnya sedang. Berbahaya itu kalau sudah 3. Ini dia. Kemudian solusi dibuatkan juga kodenya. S1, S2, di sini ada 10 kode. S10, solusi ke 10, buang semua daun yang terkena penyakit. Ini semua sudah dibuatkan. Dilakukanlah ini tabel. Jadi dibuatkan if dennya, rule-nya, aturannya. Jadi contoh, penyakit busuk batang apabila gejalanya ini, nilainya ini. Itu dia. Kemudian dilakukanlah 4 tahapan proses tadi, retrieve, dan seterusnya. Setelah ditemukan yang 4 tahap tadi, dilakukan similarity, berapa tingkat kemiripannya. Ini tadi ada 4 tahap. Ini dibuatkan retrieve, reuse, revise, informasi mengenai solusi yang diberikan. kemudian retime. Nah, ini dia. Nah, setelah itu dilakukanlah similarity dari di sini dicobakan tabel 10 proses retrieve ini ada 11, 2, 12, 13, 14, 15, jadi ada 5 tabel dia dicoba, dihitunglah similarity-nya, rumusnya ini. Mencari seberapa persamaannya. dari sini didapatlah kas 1 ke 6, ini tadi yang dicobakan, dihitung similarity-nya ini dapat. Solusi diberikan pada sistem, pada kasus baru yang berdasarkan nilai similarity yang ditentukan dengan kasus lama reuse. Jadi, ini sudah ada kejadian yang dulu, tapi digunakan sekarang, reuse. ini contoh studi kasus untuk menggunakan reasoning, reasoning, penalaran, dengan di sini menggunakan metode case-based reasoning. Jadi, harus bisa dipahami, kalau semacam tadi mencari jarak terpendek, rute terpendek, kos terendah, itu ya, itu bisa menggunakan searching. Kemudian, kalau menggunakan aturan, ada rule, mendiagnosa, itu gunakan sistem pakar, itu contohnya. Oke, selanjutnya, kita perhatikan, reasoning, planning. Ini yang menjadi, sebenarnya ini menjadi tugas kemarin kan? Kalau optimasi perencanaan, ini ada contoh, dua metode perencanaan yang cukup populer, di sini adalah stack planning, GSP, kemudian, ada yang menggunakan goal programming. Jadi, di sini optimasi. Jadi, kalau misalnya ada masalah optimasi biaya, ini optimasi perencanaan, ini digunakan teknik perencanaan, yaitu menggunakan algoritma, bisa dengan goal stack planning, ataupun constraint posting. Ini dia, dua metode ini digunakan untuk masalah perencanaan. Ini biasanya diimplementasikan dengan kasus optimasi. Jadi, kalau di sini optimasi, sebentar, saya lihat, saya lihat, oke. Ini optimasinya, ibu hanya memperkenalkan, mana, opening, oke. Ada, oke, oke. Oke. kasus perencanaan, oke. Kasus perencanaan. Jadi ini untuk planning, teknik planning. Jadi, contoh di sini adalah optimasi perencanaan produksi kerupuk bawang pajar menggunakan metode goal programming. Jadi, masalah optimasi, jadi harus bisa optimasi. Tadi, kalau biaya, cost rendah, itu searching, boleh. Tapi, kalau misalnya optimasi perencanaan produksi, ini, Paji juga boleh dipakai Paji, tapi ini menggunakan goal programming, menggunakan teknik perencanaan, lebih besar sedikit, Oke, cuman penelitian ini tidak lebih ke hanya membuat depondisi-depondisi. Ibu lihat, ya. Oke. Oke, ya. Ini contohnya adalah optimasi produksi. Jadi, di sini, pertama, modelkan masalah optimasi, tentukan variabel keputusannya, tentukan fungsi tujuan, fungsi kendala, fungsi sasaran goal, kemudian goal programming-nya. Fungsi tujuan, dibuatkan rumusnya, berdasarkan ini, tabel simple dari model, ya, X4, kerupuk bawang dengan kentang yang diproduksi per hari, kerupuk bawang rasa ubi yang diproduksi per hari. Nah, ini dia. Kemudian, buatkan fungsi kendala. Jadi, seluruh variable itu ditentukan di awal dulu. Jadi, untuk optimasi ini diperlukan beberapa variable-variable, X1, kerupuk bawang rasa original, X2, rasa pedas, X3. Jadi, mereka memproduksi ada tiga jenis kerupuk bawangnya, ya. Kemudian, dilakukanlah analisis data, fungsi tujuan, fungsi kendala. Nah, ini dia. Ini bentuknya masih menggunakan Excel, belum diimplantasikan kepada, ini dia, decision variable, solution value, basis status, ya. perhitungan ini dibuatkan dia dalam bentuk, ini Excel, penyelesaian masalah optimasi perencanaan produksi pada produk kerupuk bawang pajar dengan menggunakan metode goal programming. Ini contohnya, optimasi produksi. Ini panjang, ya. Oke, ini dia sebenarnya ini menggunakan masih Excel. Jadi, X1, jumlah produksi bawang rasanya 79, original, untuk bawang rasa pedas 130, untuk kerupuk bawang rasa wortel 151, jadi ada X5 yang diberikan. Ini, oh ya, ini dia, disini disampaikan dia menggunakan software WinQSB. Jadi, ini biasanya ada software yang memang kita tinggal meng-input variabelnya, berapa, apa inputnya, nanti diproses, ini dia, ya. Jadi, ini tampilan ini, dia disini, kalau melihat penelitian ini, menggunakan software WinQSB, ya. Oke, ini contoh untuk permasalahan yang mengenai planning, ya. Berikutnya adalah kasus pembelajaran. Oke, oke. Oke, Selanjutnya, kita masuk ke, ini ada abel ya, masuk ke pembelajaran, ibu mau lihat yang ini, ya. Sebentar, masih ada waktu ya, sedikit lagi. Oke, Sebentar, karena ini juga sering digunakan mahasiswa untuk skripsinya, yaitu yang kemarin, yaitu GST yang menjadi tugas kalian, yaitu Artificial Neural Network, ya. Ini adalah Machine Learning, kalau kamu pernah membahas itu. Artificial Network, yang disebut ANN, menghasilkan beberapa layer, ada single perceptron, yang sifatnya non-linear, ini digambarkan. Jadi, Artificial Intelligence, atau ini bisa dimasukkan ke Deep Neural Network, ya. Deep, ini deep-nya kedalaman, width, ini dia, lebar, ini ke dalam, ini biasanya panjang, ya, panjang, kelebar. Ini width, deep-nya, inilah kenapa disebut, ini GST ini menjadi Deep Neural Network, ya. Ada input layer-nya, kemudian di hidden layer, di proses output-nya. Nah, ini dibagi, ini yang menjadi tugas kalian, single perceptron, ANN, yang hanya terdiri dari sebuah neuron. Contohnya ini, dengan rumusnya, activation function-nya. Ini dia, single perceptron, ya. Ada neuron-nya, ada hanya satu input-annya. Kemudian, forward neural network, ini tidak usah. Nah, ini dia. Untuk memahami neural network ini, ini adalah permasalahan XOR. Masih ingat kalian yang, ini apa ya, matematika digital, apa, matematika yang A, B, satu dan satu, satu, N, satu, A, N, B, A, U, B, A, gabung B, ini kan ininya, Ini dia, matematika digitalnya, simbolnya. Ini kita lihat di sini, ada beberapa permasalahan untuk single, ini single perception ini, kita lihat, dia XOR. SOR, nol ke nol. Jadi, Bab sebelumnya, mempelajari model linear dengan model probabilistic. Jadi, ini harus kita pahami, yaitu apabila ada fungsi SOR, X, none, seperti itu. Ini dicantokan untuk permasalahan SOR. Di sini ada empat diilustrasikan. Nah, ini dibuatkan ke fungsinya menjadi linearist parable. Ini dibuatkan, ditransformasi. Prinsip ANN adalah melewatkan data pada fungsi non-linear. Jadi, di sini adalah trainable non-linear mapping function. Oke, itu untuk permasalahan single. ini multi-layer perseptron. Ini disebut juga dengan MLP. Jadi, bisa dibedakan yang mana single-nya, yang mana MLP. MLP lebih rumit, karena inputannya banyak. Ini dibuatkan, disimbolkan, multi-layer perseptron through output unit-nya. Ini dia, digambarkannya. Kemudian, dirumuskan, perhatikan persamaan ini menghitung output untuk layer, multi-layer perseptron. ini juga. ANN dapat dipresentasikan notasi algebra linear. Jadi, kita harus memahami beberapa hal rumusan. Ini untuk chain rule apabila ada error dengan persamaan ini. Dengan ada error-nya. Differential diberikan untuk turunan sigmoid function. Jadi, di sini motode penurunan serupa digunakan menentukan perubahan beta dan gamma. Jadi, proses backpropagation-nya adalah di 11.5. Kita lihat. Ini contoh untuk ini tadi, pengolahan justifikasi penggunaan jumlah pada penurunan hidden ke input. Ini hidden-nya. Ini tadi input-nya. Ini hidden-nya. Hidden ke input-nya. Ini pota-pata. Kemudian ke sini. Ini dirumuskan. Hidden-nya. Ini input-nya. Rumusnya output hidden. kemudian di sini dicantokan. Kita visualisasikan W, ilustrasi pada gambar ini. Berita A, blok hitam. Berita B, C, dan D. Budi menendang bola. Contoh, heatmap pada persoalan klasifikasi teks. Input berapa kata yang dimuat pada suatu berita. Budi menendang bola. Dibuatkan. Jadi, caranya lakukan ada berdasarkan binary classification. ada multi-class classification. Ada multi-label classification. Jadi, setelah tadi dilakukan proses, didapat hasilnya, dilakukan pengklasifikasian. Deep neural network adalah artificial neural network yang memiliki banyak layar. Tadi ada multi-layar. Ini dengan tiga layar di mana input-nya lebih besar sama dengan dua. Ini matematikanya. Penurunan ini diserahkan sebagai latihan. Ini contohnya digambarkan lagi. Dan seterusnya dibuat ini rumbus-rumbusnya. Mencari output to hidden 2, output hidden 2, hidden 1. Berdasarkan gambar ini. Deep neural network. Contoh success learning. Dicontohkan. Ini tadi digambarkan dengan panis sebentar. Rangkuman. Jadi di sini yang perlu untuk neural network. Nanti kalau misalnya di Citra ada namanya convolution neural network. Kurang lebih cara kerjanya sama dengan artificial neural network. yaitu mengambil sistem kerja dari si neuron. Ada beberapa bidang. Ini untuk artificial intelijensi. Itu dia menggunakan artificial neural network atau ANN ataupun apa itu jaringan syarat tiruan. Nanti kalau di Citra ada convolution neural network. Mencari meniru ataupun melakukan menggunakan sistem kerja si neuronnya. Ada input hidden layer. Ini yang terdiri beberapa neural itu. Neural saraf itu. Setiap edge menghubungkan suatu node dengan node lainnya yang disebut snaps way. Kemudian proses training. Di sini digunakan early state, medium state, last state. Buat di sini. Jadi gue rasa untuk ini kalau kita bahas lagi banyak ya. Jadi untuk singular kalian hanya diminta kemarin tugasnya adalah hanya untuk karena kemarin ada yang memprotes. Ibu kenapa tugasnya tidak dilanjutkan lagi? Sekarang ibu mau tanya. Bagaimana tugas kelanjutannya? Jadi ibu sampaikan itu dikerjakan pertemuan 14 kita ada kuis akan diberi nilai bagi yang sudah menyerahkan tugas yang sudah dibagikan tadi, yang sudah diingatkan tadi. Jadi serahkanlah itu supaya nanti nilai kuismu bisa dinilai. Karena soal UAS memang ada juga kita ujian akhir semester tapi itu karena saya bukan pemberi apa itu pemberi soalnya jadi kuis itulah bobotnya yang membantu untuk tugas nilai akhirnya. Jadi ibu sampaikan lagi dikerjakan itu tugasnya apa sebisanya kamu. Materi kita cukup banyak tapi waktu kita tidak banyak tapi itulah kamu mencari mencari materi-materi yang supaya tidak melebar seperti tadi mirul.org itu bahasanya banyak pakar itu banyak kamu acuannya adalah RPS jadi apa yang di RPS itu itulah yang menjadi acuan ataupun batasan-batasan pembahasan kita di mata kuliah ini. Sekian malam ini kita kembali GGC ada yang mau ditanyakan? Cukup?